Selamat datang di Sekolah Mama! Kurang niwori dengan belajar seputar kehamilan dan perjalanan menyusui bersama para mama lainnya. Mama Choice Indonesia proudly presents... Menyusui bukan sekadar memberikan asih pada bayi. Lebih dari itu, ada momen bonding dan pendekatan satu sama lain. Berikut ini cara menyusui yang benar dan jaman. Pilih yang sesuai ya, ma? Posisi menggendong atau cradle hold. Posisi klasik yang mudah dilakukan oleh mama. Gendong bayi dengan kepala bersandar pada lekuk siku tangan mama. Pegang bokong bayi dengan telapak tangan berlawanan. Arahkan badan bayi menempel pada dada dan perut mama. Dengan tangan atas bayi, merangkul badan atau payudara mama. Posisi gendong silang atau cross over hold. Posisi ini bagus untuk bayi yang kesulitan menempelkan mulutnya ke puting. Pegang kepala bayi menggunakan tangan yang berlawanan dengan posisi payudara. Lalu, arahkan badannya menghadap ke dada dan perut mama dengan mulutnya ke arah puting dengan ibu jari. Letakkan salah satu tangan mama di belakang kepala atau di bawah telinga bayi. Posisi menyangga kepala atau football hold. Posisi ini cocok untuk mama dengan operasi sesar, bayi dengan berat badan kecil, bayi kembar, atau payudara yang terlalu besar. Posisikan bayi di antara siku tangan mama. Gunakan tangan kanan untuk memegang kepala bayi jika mama menyusui dengan payudara sebelah kanan dan sebaliknya. Arahkan mulut bayi ke puting mulai dari dagu agar bayi tidak mudah menolak. Posisi bersandar atau laid back position. Umumnya, posisi ini dilakukan pada bayi yang baru lahir. Mama juga bisa sambil bersantai karena bisa meluruskan kaki lho. Bersandarlah dengan bantal. Posisikan perut bayi di bawah dada dan kepala sejajar dengan payudara. Pastikan hidungnya tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Mulailah menyusui dengan relax ya, ma. Posisi tidur bersisian atau side lying position. Mama juga bisa menyusui sambil berbaring. Posisi ini adalah posisi yang tepat jika bayi bangun di malam hari. Berbaringlah menghadap bayi. Arahkan bayi menghadap tubuh mama. Dorong sedikit punggung bayi agar bibirnya mendekati puting. Selalu pastikan juga bayi tidak tertidur saat menyusui karena posisinya yang miring. Perlu diketahui, ma. Posisi ini lumayan membuat mama pegal. Posisi bayi duduk atau sitting baby. Ini adalah posisi tepat untuk bayi yang sudah bisa duduk sendiri. Selain itu, dapat meminimalisir bayi tersedak. Duduklah dalam posisi tegak dengan sandaran bantal yang nyaman. Dudukkan bayi menghadap ke tubuh mama. Kalungkan tangan mama ke pinggang atau ke punggung bayi agar ia bisa bersandar. Pastikan lehernya sejajar dengan punggung dan hidungnya tidak tertekan. Jangan lupa gunakan Mama's Choice Intensive Nipple Cream untuk menjaga puting tetap lembut, lembab, dan tidak mudah lecet atau terluka. Aktivitas menyusui jadi menyenangkan, bonding pun semakin membahagiakan. Jadi, ilmu apa yang Mama dapetin setelah nonton ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.